Uuuuh Uuuuh Dapet colongan Gua dapet colongan Dapet colongan motor Mbois Bawa pulang pretelin jual Tadi bener ada satpam tuh Gak nyadar dia kalo gua nyolong Aduh busan tinggi amat So guys Welcome To Ken Modu Vlog Iya Kali ini Gua mau test ride motor ini Bukan test ride Nyolong Duh gua salah ngomong mulu Sebenernya sama aja sih Kalo gua mau bahasakan nyolong Itu adalah test ride Jadi ini adalah Kawasaki Di tracker X Ada X nya Dia 250 cc Wah anjar enak banget Anjar Baru lagi anjar Langsung aja kita coba Wah gila Gila Langsung Jambak Buru di RPM rendah doang Motor ini Jadi guys Motor ini Punyanya burhan Ini instagramnya Ting Anjas Jadi Alhamdulillah Dari Dalam abad gua gak Mencolong Seekor motor Apalagi super moto Kayak gini Ini adalah unit super moto Miliknya Kawasaki Di tracker 250 Anjas Wah gila Gila enaknya Dia jambak banget tau Torsi bawahnya Oh 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 my god Oh my god Gila enak banget Asli Tapi kalo diatasnya Agak sedikit kurang ya Dia bener-bener Di bawahnya Itu nanjak banget Yang setelah gua baca Dia ini Punya torsi itu Sekitar 21 newton meter Di 7000 RPM Which is Itu hampir sama Kayak Ninja 250 fi Cuman ini 7000 RPM Kalo Di Ninja 250 fi Itu kalo gak salah Sekitar 8000 Ata 9000 Jadi ini Torsinya keluarnya Di 7000 Which is Itu lebih cepet Keluarnya Terus kalo untuk Powernya Motor ini Itu Power maksimalnya Itu kalo gak salah Sekitar 24 newton meter Di 9000 RPM Kalo gak salah ya Gua lupa Jadi Wah Gila Ini 250 cc Coy Dan ini pertama kali banget Gua coba Jadi Beloknya kayak gini nih Kalo super moto itu ya Jadi kaki kanan Kalo belok ke kanan Kaki kanan turunin Dan Body position itu Ngelawan Gini jadinya Itu kenapa Supaya Lebih menyimbangkan Ya Kalo Kata Anak-anak super moto itu Supaya lebih menyimbangkan Soalnya ini kan Motornya kan tinggi ya kan Kalo tinggi itu Lebih Gimana ya Kalo buat cornering kan Lebih ngeri kan ya Kalo tinggi kan ya Motornya ya Jadi ya Makanya itu kita harus Menyimbangkan gitu Kalo misalnya mau Cornering gitu By the way tuh Depan udah keluar Udah keluar komplek Jadi kita sekarang putar balik aja Gila torsinya jambak banget Anjir Di putaran rendah ya Kayak gini aja jambak banget Anjir Cuman top speednya Mungkin kurang ya Nggak se-Ninja 250 Fi Ya kan Kita bandingin Sesama Kawasaki aja Apa namanya Dia itu kan Satu silinder Udah gitu udah 50 cc Tapi dia ini injeksi guys Jadi banyak orang yang ngira Motor ini tuh Apa namanya Karbu Mungkin yang lama karbu ya Soalnya gue pernah Dikasih tau Motor ini dulu tuh karbu Tapi karbunya tuh Pake kehin Kalo gak salah Tapi yang jelas Ini yang baru Yang sekarang Ini sudah injeksi dia Gila enak banget Asli bener Ini kalian kalo pengen Sebuah motor besar Bersc besar D50 cc kan di Indonesia Udah cukup besar banget kan Tapi yang bener-bener Apa ya Yang nyaman lah Ini gue bilang Lebih nyaman ini Daripada Z50 Fi Soalnya Z50 Fi itu Lebih berat daripada ini Kalo ini gue merasain Lebih ringan lagi Apalagi dia udah punya Upside down kan Shocknya belakang Eh belakang depan Gila Ini motor enak banget Asli sumpah Enak banget Ya torsinya Secara torsi Buat kalian yang suka sama torsi Silahkan beli motor ini Ya kan Enak banget asli Cuman buat kalian yang berbadan pendek Mendingan jangan Oke Cuman ya Walaupun dia tinggi Dia punya jog yang tipis Maksudnya Apa namanya Kita tuh duduk tuh Gak ngangkang banget gitu loh Jadi tetep Ya ngejepit gini Jadi kalo Buat cewek yang bawa juga Enak ini Anjas Sumpah ini motor enak banget Belum puas juga motor lagi ya Anjas Gak ada obat bener ya motor Anjas Gila nyaman banget Ini motor torsi Gak ada obat yang nyaman banget Asli Jauh banget torsinya Daripada Ninja 250 Sama Z250 Kalo Z250 sama Ninja Itu kan agak-agak Di RPM bawahnya Itu kan agak lemot ya Tapi kalo ini Sumpah Jambak banget Sumpah Wah gila Gak ada obat bener ya Kita lurus aja Apalagi ini super moto kan Anjas Ibaratnya motor segala medan gitu loh Buat bediri gimana ya Bediri juga enak anjir Iya lah Oh gila enak banget Asli Gue berasa terbang Jack I'm flying I'm flying Jack Gila gila Gak ada obat Gak ada obat Buat kalian yang suka freestyle juga Motor ini recommended ya Tanpa merubah banyak gitu ya Udahan Udahan Coba sekarang kita Melihat Motor ini tuh punya apa aja Mungkin agak di ujung sana gitu ya Biar view-nya agak lebih enak Kayaknya disitu bagus view-nya Oh gila Bener-bener bawahnya enak banget Tapi kalo atasnya Kurang Karena memang ini super moto Bukan Apa namanya Bukan Motor yang Mengutamakan power Tapi mengutamakan torsi gitu Jadi motornya seperti ini guys D-Tracker X Ini untuk velgnya itu 17 inch Terus bannya ini Apa nih IRC Yang biasanya ban standar motor pabrikan dari dealer ya Nampaknya model kayak gitu Jadi slingsernya itu belok gini Mengikutin contour bodinya And Motornya masih standar semuanya Setah Depannya 170 per 70 Eh 110 per 70 170 gede bener Terus yang belakang Berapa ya Mungkin 130 Tebakan gue sih 130 Eh bener 130 per 70 17 inch Jadi depan belakang itu sama ya Bedanya kalo misalnya yang Dirt bike Yang trail Itu dia pake ban tahu Dan yang depan itu lebih besar Sekitar 19 sampai 21 inch Terus Yang belakang itu Kalo gak salah tetep 17 inch ya Pokoknya yang depan itu dibikin lebih lebar Kalo super moto Ini kan dia kan Bisa dipake di jalan aspal ya Tapi kalo motor trail Itu kalo dipake di jalan aspal Itu sayang ban tahunya Lebih cepet abis Nah terus ini dia sudah upside down Yang gue suka dari motor ini Dari sananya sudah upside down Terus ini dia di radiatornya Sama kayak Kyle Egg ya Dia udah ada Kisi-kisinya kayak gini Buat melindungi radiator Terus ini dia sudah ada Ininya nih Apa nih Engine covernya ya Ibaratnya Sampe bawah loh Jadi bener-bener Ngelindungi mesin banget Dari kotoran gitu Yang muncul dari depan Karena ini motor segala medan Dipake di tanah juga bisa gitu Makanya dia masih Ini kan Walaupun dia motor Jalan raya juga Porsinya masih jambak kan Terus ini mesinnya 250cc Satu silindernya Kawasaki Tapi Sebenernya ini mesinnya Mungkin sama ya Kayak Apa namanya Kayak RR Mono Gitu-gitu Cuman mungkin Settingannya aja diganti Terus untuk gearnya Akurannya ini berapa nih 39 Kecil ya Gearnya cuma 39 Yang depan gak tau Berapa gak keliatan Ini gear ini kan termasuk Aspek yang membuat Torsi itu juga Jambak juga Jadi kalau misalnya Kalian pengen motor kalian Torsinya jambak Gearnya gedein aja Tapi gedein juga Jangan asal gedein Dalam arti Ada hitung-hitungannya juga Gimana hitungannya Depan belakang itu harus Sesuaikan gitu Supaya mau Jambak Tarikannya Jadi gitu aja Thank you banget buat Burhan yang udah minjemin Gue motor ini And kalau gitu Gue tutup aja Kalau kalian mau tanya-tanya Soal motor ini Silahkan di kolom Komentar ya And kalau gitu Gomit undur diri Jika kalian menyukai video ini Silahkan klik jempol ke atas Tapi jika kalian tidak menyukai video ini Silahkan klik jempol ke bawah And I'm signing out Jangan lupa di subscribe Buat kalian yang belum subscribe And Tunggu motor colongan berikutnya ya Motor colongan yang gak ada obat Oh iya by the way Kalau misalnya kalian pengen request Motor colongan Silahkan ya Ditulis di kolom komentar Atau di komen di instagram gue Atkena Underscore Prstj And kalau gitu Gue pamit undur diri Jika kalian menyukai video ini Silahkan klik Udah tadi tutup penutupan ya Ngapain gue penutupan lagi Dadah kalian semua Thank you Peace Outro